Sekarang media yang saya hormati, hari ini 23 Januari saya baru saja selesai menyampaikan statement dalam debat terbuka atau open debate di Dewan Keamanan PBB New York City. Ini adalah open debate Dewan Keamanan PBB ketiga mengenai Gaza dalam tiga bulan terakhir dan Indonesia hadir di ketiganya. Dan ini merupakan salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina. Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk mentoleransi perang, apalagi genosida. Saya juga mengingatkan, piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengingkat dan harus dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah, sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi dan berapa banyak yang telah dilaksanakan. Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Rekan-rekan lebih lanjut dalam statement, saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika di KBBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum. Sekali lagi saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di tepi barat. Saya juga bertanya di depan Dewan Keamanan PBB apakah lebih dari 25.000 nyawa yang telah melayang ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan termasuk bayi dan anak-anak masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak. Saya tekankan, semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum humaniter internasional tanpa kecuali termasuk situasi di Gaza. Lebih lanjut saya sampaikan, tanggal 18 Januari lalu Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan negara Palestina untuk berdiri. Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima. karena mengkonfirmasi tujuan Israel sesungguhnya yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia. Apakah Dewan Keamanan PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut? Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi. Untuk itu di dalam pernyataan saya tekankan pentingnya tiga hal. Pertama, pentingnya terciptanya genjatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal. Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan proses solusi dua negara. Saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting, agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel. Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. Di dalam pernyataan, saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza. Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum. Dan bulan depan, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Rekan-rekan, pernyataan saya, saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina. Rekan-rekan, itu tadi pernyataan yang saya sampaikan dalam Open Debate Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Palestina. Dan di sela-sela pertemuan, saya juga melakukan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Libanon, Rusia, Norwegia, Al-Jazir, Palestina, Austria, Jordania, dan juga dengan Presiden Palmyra International atau ICRC. Pertemuan bilateral utamanya membahas situasi di Gaza, termasuk mendorong gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Dengan Menteri Luar Rusia, saya bahas juga mengenai kerjasama ekonomi dan kita berkomitmen untuk mempercepat negosiasi FTA antara Indonesia dengan Eurasian Economic Union. Dengan Menteri Luar Rusia, saya bahas implementasi kerjasama Just Energy Transition Partnership. Norwegia telah berkomitmen memberikan dana sebesar 250 juta US dolar melalui Norfan. Saya juga apresiasi Norwegia yang mengakui upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan penggunaan lahan. Dengan Presiden Palang Merah Internasional atau ICRC, saya juga membahas mengenai upaya kemanusiaan di Myanmar dan Afghanistan. Demikian rekan-rekan hasil kunjungan saya ke New York, dan setelah pertemuan malam ini, saya akan langsung terbang kembali ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.